mudah sekali ya teman-teman untuk yang atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini ya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daripada pertemuan atau part yang pertama kemarin ya berkait belajar Microsoft Excel dasar bagi pemula seperti itu ya, jadi tutorial ini memang sengaja saya tujukan buat teman-teman yang ingin belajar Microsoft Excel dari dasar seperti itu ya dan buat teman-teman yang belum bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, seperti itu ya langsung saja disini kita akan masuk ke bagian kedua ya disini teman-teman tinggal klik open nah disini kita klik file yang kemarin sudah kita simpan ya, kita lanjutkan yaitu tabel kelas, nah ini adalah inputan data yang sudah kita buat di pertemuan pertama kemarin ya, seperti itu ya oke jadi disini nanti di sub menu font ini ya, ada di menu home dan di sub menu font ini ada bold untuk tebal ya terus italic untuk miring dan juga underline untuk garis bawah pada text seperti itu akan kita contohkan di cell A3 ini ya akan kita tebalkan nah tinggal kita klik aja disini ya nah otomatis dia menjadi tebal ya kurupnya lalu untuk ini kolom nama kita buat miring nah otomatis dia miring lalu di kolom jenis kelamin juga kita buat underline nah seperti ini ya mudah sekali ya dan untuk underline sendiri disini ada dua tipe ya underline jadi nanti ada garisnya kita buat double seperti itu ya di kolom asal aja ini ya di kolom asal tinggal kita klik double underline nah otomatis ada garis dua tebal di bawah text atau tulisan seperti itu ya selanjutnya disini juga ada eee di menu font ini juga sudah ada untuk mengganti warnanya tapi ini kita tambah dulu datanya disini biar lebih banyak datanya nah udah kita akan memberikan warnanya disini ada eee logo maaf kita buat eee mengganti tulisan dulu eee eee kita blok dulu ya kolom atasnya kita blok dulu kita pilih eee jenis fontnya nah ini macam-macam jenis font tinggal kalian sesuaikan saja nah ini otomatis fontnya berubah disini nah ini kita besarkan dulu nah setelah kalian bisa mengganti jenis font kalian juga bisa mengganti ukurannya ya disini ya nah kita blok dulu lalu kita ganti ukurannya nah semakin besar eee angkanya juga semakin besar juga ukuran fontnya seperti itu ya nah tinggal kalian sesuaikan saja nah udah selanjutnya kita bisa memberi warna pada sel seperti itu ya disini kita contohkan di sel B4 seperti itu ya ini kita kasih warna nah seperti ini ya ada bermacam macam warnanya atau warnanya juga bisa kalian custom ini nah tinggal kalian beli saja nah mana sangat banyak sekali warna ya jadi terserah ini tinggal kalian pilih yang mana ini warnanya ya kita kita pilih asal ajalah merah aja nah udah selanjutnya jika sudah memberi warna pada sel yaitu kita bisa memberi warna pada teks atau tulisannya ini ada logo apa namanya lambang A ya kita akan taruh di kolom C4 ya nah ini tinggal kalian ganti saja warnanya nah nah seperti ini ya mudah sekali ya teman-teman tinggal kalian mencoba saja lalu selanjutnya teman-teman juga bisa apa namanya mengatur aleknya ya jadi bisa rata kanan rata tengah ataupun rata kiri seperti itu ya kita akan mencobohkan pada ini jenis kelamin ini ya kita pindah ke tengah otomatis dia menjadi center seperti itu ya untuk kolom asal coba kita ubah rata kanan nah otomatis dia bergeser ke kanan seperti itu ya nah mudah sekali ya teman-teman nah untuk yang atas ini ini sedikit perlu barisnya seperti dilebarkan dulu nah kita ke tengah ini ya nah bisa kita tengahkan juga dia ke tengah seperti ini ya sangat mudah sekali ya teman-teman teman-teman nanti bisa mencoba ya lalu selanjutnya kita akan menggunakan fitur juga yang yaitu copy paste dan juga cut seperti itu ya disini kita tuliskan dulu copy paste dan juga cut nah seperti itu nah seperti ini ya untuk copy ini maksudnya adalah menduplikasi ya atau menggandakan ya jadi kita akan menggandakan teks di kolom D5 ini kita pindah ke C7 ya kita taruh sini lalu klik non paste seperti itu ya cuma seperti itu aja caranya ya nah lalu untuk paste sendiri ini artinya menempel ya artinya istilahnya menempel seperti itu ya lalu untuk cut sendiri adalah memotong tapi istilahnya bukan memotong tapi memindahkan mungkin ya memindahkan coba kita kolom D4 ini akan kita pindah ke C9 ya kita cut kita taruh di C9 ya ini klik kanan lagi paste nah otomatisnya terpindah ya yang di kolom D4 jadi kosong nah seperti itu ya lalu kita juga bisa menggunakan shortcut jika ingin lebih cepat ya shortcut di keyboard ya seperti itu saya tulis di notepad dulu atau saya tulis di lembar excelnya aja ini untuk copy sendiri shortcutnya adalah CTRL plus tombol C nah seperti ini ya kita coba kita copy kita paste di kolom D7 nah otomatis dia double disini ya untuk paste sendiri kita menggunakan shortcut CTRL plus V V ya V nah seperti itu ya untuk cut adalah shortcutnya CTRL plus tombol X nah coba ini kota Bandung ini kita cut ya kita cut pakai shortcut lalu kita paste di kolom D9 seperti ini nah otomatis dia terpindah ya sudah sekali ya teman-teman nanti teman-teman bisa mempraktikannya di rumah dan sebetulnya ini mau saya tambah dengan memberikan garis pada tabel cuma mungkin terlalu panjang akan kita lanjut ke pertemuan ketiga insyaallah ya dan jika terasa video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe klik lonceng dan share ya video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati